Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita yang laki hangat yaitu terkait Ruslan Buton yang hari ini mengacukan pra-peradilan terkait statusnya yang menjadi tersangka karena kritikan yang dia sampaikan melalui surat terbuka kepada Presiden Jokowi ini membuatnya menjadi tersangka karena itu Ruslan Buton mengacukan pra-peradilan terkait statusnya saat ini nah teman-teman kita akan bahas terkait Ruslan Buton namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tenang lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami kasus Ruslan Buton mantan anggota TNI yang kemarin ditangkap oleh aparat kepolisian karena meminta Presiden Joko Widodo mundur melalui surat terbuka ini menjadi sorotan publik penangkapan ini menjadi pertanyaan masyarakat dan direspon oleh berbagai kalangan baik akademisi, politisi, maupun masyarakat sipil salah satu yang ikut bersuara adalah bakar hukum tata negara Refli Harun ia menilai bahwa dalam demokrasi sebenarnya tak ada masalah untuk meminta Presiden mundur yang tidak boleh itu kalau memaksa Presiden mundur jadi disini ada dua makna terkait pernyataan yang disampaikan oleh Refli Harun makna meminta dan memaksa itu menurut Refli memang berbeda dan menurut saya juga begitu teman-teman kalau meminta itu adalah menyampaikan kata-kata tetapi kalau memaksa itu sudah melakukan tindakan Refli juga menyampaikan dalam kritik itu tergantung yang menerimanya pemimpin yang jiwanya luas akan menerima kritikan itu sebagai masukan untuk introspeksi diri tetapi kalau baperan akan dianggap kritikan itu sebagai penghinaan atau serangan kepadanya nah teman-teman kalau kita lihat kronologisnya terkait Roslan Buton mantan anggota TNI itu bahwa Roslan Buton ini ditangkap di rumahnya di desa Wabula I kejamatan Wabula Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara kemudian Roslan ini diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di sana atas tertangkapnya Roslan Buton ini kini sedang menjadi sorotan publik bahkan kritikan itu juga datang dari Partai Pendukung Pemerintah salah satunya adalah yang disurahkan oleh Sekretaris Jenderal P3 Asrul Sani menurut Asrul Sani teman-teman isi surat terbuka Roslan Buton itu tak berdampak apa-apa maka itu tak perlu ada penahanan terhadap Roslan Buton menurut Asrul Sani tidak ada indikasi bahwa yang disampaikan Roslan Buton itu membuat masyarakat ikut terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Presiden Jokowi ini menurut Asrul Sani pernyataan Roslan yang sebenarnya viral di media sosial itu karena mengkritik Jokowi karena kebijakan ex-gubernur DKI Jakarta itu dianggap merugikan masyarakat karena itu Roslan dijerat pasal berlapis pasal tentang keonaran dan kemudian pasal undang-undang ITE undang-undang informasi transaksi elektronik menurut pakar hukum tata negara ini Refri Harun teman-teman menyatakan bahwa seruan yang disampaikan oleh Roslan Buton yang menyuruh Presiden Jokowi mundur ini bukanlah perbuatan makar menurutnya posisi Roslan saat itu sedang menyampaikan yaitu pikiran dan hati nuraninya dalam hal tersebut tidak boleh dilarang karena itu menyampaikan aspirasi itu yang disampaikan Refri saat ditanya Ustadz Abdul Somad atau UAS Perihal Penangkapan Roslan Buton yang disiarkan dalam dialog live streaming pada hari Kamis 4 Juni 2020 menurut Refri Harun persoalannya ayat-ayat konstitusi pasal 28E ayat 3 sering dipatahkan dengan undang-undang ITE yang karit itu itu kata Refri Harun sehingga ketika menyampaikan konten tertentu di media sosial sehingga bisa dicerat pasal penghinaan kemudian penyebaran berita bohong dan menyebarkan kebencian seperti pada kasus Roslan Buton kecuali Roslan Buton itu berkonspirasi mengumpulkan orang banyak berpikir bagaimana memecah belah bangsa merebut senjata dan lain-lain maka itu baru dinamakan makar dalam dialog dengan Refri Harun teman-teman Ustadz Abdul Somad juga menanyakan bahwa keresahan Roslan Buton ini karena melihat tenaga kerja asing atau TKA masuk ke Indonesia sehingga bangkitlah patriotisme Roslan Buton yang melihat keadaan seperti ini menurut Refri Harun teman-teman bahwa sebenarnya TKA ini dibawah kontrol pemerintah dan ketika mengambil kebijakan harusnya memperhatikan segala aspek diantaranya aspek terkait kepantasan dalam keadilan di tengah COVID-19 dimana banyak orang ini yang kehilangan pekerjaan susah mencari makan dan lain-lain ini sebagai hal yang harus diperhatikan oleh Presiden atau oleh pemerintah nah teman-teman kalau menurut saya memang di saat pandemi virus corona seperti sekarang ini pemerintah harus memperhatikan benar-benar memperhatikan rakyat di saat masyarakat ini kesusahan mencari pekerjaan kesusahan makan pengangguran yang tinggi ini memang harus diperhatikan oleh pemerintah itu yang harus dicari solusinya agar rakyat ini mudah mencari pekerjaan kemudian rakyat ini seperti dulu mencari pekerjaan itu mudah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah kemudian kalau masalah ruslan buton menurut saya mestinya kritik itu dijadikan masukan dijadikan introspeksi untuk perbaikan panggil saja itu ruslan buton diajak diskusi bagaimana mencari solusi terkait persoalan bangsa maka ini akan selesai jadi intinya sebenarnya penguasa jangan hanya mendengar orang-orang yang sepaham dengan penguasa tapi tidak mau mendengar orang-orang yang berbeda pendapat padahal yang tidak sepaham itu harusnya didengar juga sebab yang namanya pemimpin itu harus berlapang dada dan berjiwa besar menerima segala kritik saran dan masukan karena namanya pemimpin itu harus bisa mengayomi rakyatnya baik yang pro pemerintah maupun yang oposisi itu namanya pemimpin yang peduli kepada rakyat semuanya ini dilindungi semuanya ini didengar baik yang mendukung waktu pilpres 2019 maupun yang kontra artinya tidak mendukung di pilpres 2019 kemarin karena pada dasarnya ketika rakyat ini dikenai pajak maka tidak ada pernyataan atau perkataan kamu dulu mendukung saya atau tidak tidak ada pernyataan seperti itu jadi yang mendukung atau yang tidak mendukung di pilpres 2019 kemarin tetap bayar pajak oleh karena itu maka seorang pemimpin tentu harus mendengarkan semuanya semua rakyat karena semua rakyat itu berkontribusi kepada negara kontribusinya dalam bentuk bayar pajak karena kalau kita belanja di super market di mall semua akan kena pajak semua bayar pajak oleh karena itu hak dan kewajiban rakyat ini sama maka hak dan kewajiban pemerintah juga sama sama-sama berkontribusi sama-sama mendengar geluan dan aspirasi masyarakatnya itulah teman-teman yang kita bahas hari ini terkait Roselang Buton yang saat ini menjadi perpinjangan publik dan saat ini menjadi sorotan banyak orang bagaimana terkait usaha dari Roselang Buton yang mengajukan para peradilan apakah nanti disetujui oleh pihak hakim atau tidak ini kita juga masih menunggu perkembangan yang berikutnya itu teman-teman yang bisa kami sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih